Subscribe dan tekan lonceng, biar tidak ketinggalan video kami yang terbaru. Sayyidina Ali berkata, Yang kira-kira artinya adalah, Cukuplah bagiku menjadi suatu kebanggaan bahwa aku adalah hambamu. Cukuplah bagiku menjadi suatu kemuliaan bahwa engkau adalah Tuhanku. Ya Allah, sungguh aku menjadikanmu sebagai Tuhan sebagaimana yang engkau kehendaki. Maka jadikanlah aku hambamu sebagaimana yang engkau kehendaki. Ini yang disebutkan di dalam tafsirnya Imam Fahrul Razi halaman 255. Kemudian Ibu Nata'illah dalam munajatnya mengatakan, Apakah yang didapat oleh orang yang kehilangan engkau? Dan apakah yang dirasakan hilang atau kurang oleh orang yang telah menempatkan engkau? Atau oleh orang yang telah sampai kepada engkau? Sungguh kecewa orang yang puas dengan sesuatu selain engkau. Dan sungguh rugi orang yang ingin berpindah pada yang lain selain engkau. Kemudian yang ketujuh, sifat yang wajib bagi Allah itu dikenal dengan kudrah. Allah sebagai Tuhan yang segala yang ada selain Allah tergantung padanya, Adalah wajib adanya kuasa pada segala sesuatu, Baik yang mungkin maupun yang tidak mungkin. Dalam ilmu tawhid ini dikenal dengan istilah kudrah. Menurut Syekh Al-Mallali bahwa kudrah yaitu sifat yang ada yang dahulu berdasarkan dahulunya zat yang dimiliki oleh zat Allah. Dengan sifat ini, Allah subhanahu wa ta'ala mudah untuk mengadakan dan melaksanakan segala yang mungkin berdasarkan kendanya. Ini dalam kitab Matansyar Umar Barahina Laman 60. Kemudian Syekh Nawawi Syafi'i mengatakan bahwa Kudrah adalah sifat yang membenarkan bagi zat untuk melakukan dan meninggalkan. Allah berfirman, yang artinya adalah Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam kitab Kudala Malaman 8. Kemudian Ibu Nua Ta'illah mengatakan Di antara bukti-bukti yang menunjukkan adanya kekuasaan Allah adalah Allah dapat menghijab atau menutup engkau dari melihatnya dengan hijab tanpa mawujud bersamanya atau tanpa mawujud sesuatu di sisi Allah. Nah kemudian yang ke delapan Allah itu disamping Allah wajib kuasa Dia juga haruslah maha berkehendak kepada segala sesuatu. Dalam ilmu Tauhid ini dikenal dengan istilah Irodah Atau yang dikenal dengan bahasa Indonesia Allah Maha Berkehendak Yaitu sifat yang ada yang dahulu yang berada pada zat Allah Menurut Sheikh Tahir Al-Jazairi bahwa Irodah atau Maha Berkehendak Allah Yaitu sifat yang ada yang dahulu yang berada pada zat Allah dengan sifat ini Allah menghususkan segala yang mungkin kepada sebagian yang mungkin Seperti menjadikan tinggi, pendek, putih, hitam dan sebagainya Dari segala kemungkinan Kemudian kata beliau secara sederhana Bahwa Allah Maha Berkehendak untuk tidak menjadikan sesuatu Kecuali dengan kehendaknya Maka apapun yang Allah kehendaki akan terjadi Dan apapun yang tidak dikehendakinya tidak akan mungkin terjadi Seperti yang dicontohkan oleh Sheikh Nawawi Asyafi'i dalam firman Allah Inna Rabbaka fa'alul lima yuridah Yang artinya sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang dia kehendaki Lihat menurut dalam halaman 8 Nah dalam pengertian ini kita bisa mengerti bahwa Allah lah yang mewujudkan seluruh perbuatan-perbuatan mahluk Allah yang menciptakan manfaat dan mudarat Allah yang menciptakan ketaatan dan kemaksiatan Allah yang menciptakan kepintaran dan kebodohan Allah yang menciptakan keindahan dan kejelekan Serta Allah yang menciptakan kekayaan dan kepakiran Serta Allah yang menciptakan kekayaan dan kemiskinan Allah juga bisa menyebabkan api tidak berpengaruh terhadap terbakarnya sesuatu Allah juga bisa menyebabkan pisau menjadi tumpul Makanan bisa tidak memiliki pengaruh dalam memberikan rasa kenyang Begitu juga dengan air bisa tidak menjadi pengaruh Bagi rasa dahaga Jadi Allah lah yang menciptakan segalanya Tetapi kita perlu ingat bahwa Allah yang menjadikan Sesuatu menjadi sebab terjadinya sesuatu yang lain dengan keendahnya Seperti misalkan makanan sebagai sebab bagi rasa kenyang Atau air dapat mengobati rasa dahaga Atau bisa juga kita mengatakan bahwa obat sebagai sebab kesumbuhan bagi orang yang sakit Bisa juga sebaliknya seperti api tidak bisa menjadi sebab terjadinya kebakaran Walaupun umumnya sifat api adalah bisa membakar Kalau kita contohkan ini dalam Al-Quran Ini seperti kisahnya Nabi Ibrahim Biasanya api itu menjadi sebab terhadap terbakarnya sesuatu Tapi ketika Allah sudah berkehendak untuk tidak menjadikan api sebagai sebab terhadap terbakarnya Nabi Ibrahim Maka ketika Nabi Ibrahim dilemparkan kepada api Maka Nabi Ibrahim tidak menjadi terbakar dan api menjadi dingin Itulah kekuasaan Allah dan kehendak Allah Karena segala sesuatu harus tunduk kepada Allah Termasuk dari api yang tidak bisa membakar Nabi Ibrahim Begitu juga dengan persoalan penciptaan Nabi Nisa Nah secara umum bahwa manusia lahir ke dunia ini Biasanya disebabkan oleh adanya soalnya bapak dan ibu Nah sementara penciptaan Nabi Isa alaihi salam Itu kan tidak disebabkan oleh adanya seorang bapak Nabi Isa itu lahir tidak mempunyai bapak biologis Itulah kehendak Allah dan kekuasaan Allah Dalam hal inilah ibu'nu'ata'illah dalam munajatnya mengatakan Ilahi hukmuka annafidh wa masyiatuka alqahira Lam yatsuruka lidhi maqalin maqalan Wala lidhi halin halan Yang artinya adalah Wahai Tuhanku ketetapan hukummu yang pasti berlaku Dan kehendakmu yang bersifat memaksa Maka keduanya tidak memberi kesempatan bagi orang yang pandai bersilat lidah untuk berkata-kata Atau orang yang mempunyai kesaktian untuk melaksanakan kesaktiannya Itulah kata-kata bijak ibu'nu'ata'illah yang kita korelasikan dengan iradah Allah Nah selanjutnya kita akan membahas terkait dengan persoalan sifat yang wajib bagi Allah Yang nomor sembilan yaitu adalah ilmu Nah dalam hal ini segala yang ada wajib dalam jangkauan atau pengetahuan Allah Maka ilmu Allah Menurut Syah Tahir Al-Jazairi Bahwa pengetahuan Allah atau ilmu Allah Adalah Allah maha mengetahui segala hal Baik yang tampak atau yang dahir maupun yang tidak tampak atau yang batin Dia mengetahui jumlah pasir, jumlah tetes air hujan maupun daun pepohonan Dia Allah mengetahui hal yang rahasia dan yang tersembunyi Tidak ada yang bisa bersembunyi darinya Kemudian pengetahuan Allah tidak membutuhkan usaha untuk meraihnya Namun Allah mengetahui segala sesuatu itu sejak zaman azali sebelum sesuatu itu ada Ini dalam kitab Jawahirul Kalamiah halaman 19 Sementara menurut Syah Ibrahim Al-Mallali Ilmu Allah adalah sifat yang ada, yang dahulu, yang dimiliki zat Allah Yang dengan sifat ilmu itu terbuka segala sesuatu Artinya segala yang maklum, yang sudah dapat dipahami menjadi jelas adanya Baik dari semua yang wajib, jais, dan yang mustahil Allah mengetahui semua pembagian hukum akal dengan ilmunya yang kadim atau yang dahulu Jadi kata Syah Ibrahim Al-Mallali Tidak ada sedikit pun atau secuil pun yang lenyap dari jangkauan pengetahuan Allah Allah mengetahui apapun yang telah ada atau terjadi dan yang akan ada atau akan terjadi Dan tidak dapat bersembunyi segala yang mungkin dari ilmu Allah Ini dalam kitab Matan Syarah Umul Murahim Al-Aman 60 Kemudian Syekh Nawawi As-Syafi'i juga mengomentari bahwa Ilmu adalah sifat yang dengannya sesuatu dapat terbuka ketika sifat itu berkaitan dengannya Firman Allah di dalam Al-Quran Yang artinya sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu Kemudian dan firman yang lain Dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu Yang ke sepuluh ini kita akan berbicara tentang Allah itu wajib mempunyai sifat hayat atau hidup Maha hidup Yang tidak berhubungan dengan sesuatu apapun Menurut Syekh Tahir Al-Jaza'iri Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha hidup Dan kehidupan Allah tidak seperti hidup manusia atau hidupnya kita Karena sesungguhnya hidupnya kita membutuhkan perantara Seperti mengalirnya darah dan nafas Sedangkan maha hidup Allah tanpa memerlukan perantara apapun Kemudian lanjut beliau Kehidupan Allah itu bersifat dahulu atau kadim Kekal atau bakak Dan kehidupannya tidak pernah tidak ada Atau tidak pernah berhenti atau hilang Serta tidak berubah sama sekali Ini yang disebutkan oleh Syekh Tahir Al-Jaza'iri dalam Kitab Jawahirul Kalamnya Halaman 18 Menurut Syekh Ibrahim Al-Mallali Bahwa maha hidup Allah tidak membutuhkan sesuatu yang lebih untuk tetap dan terus eksis Akan tetapi Ini merupakan syarat bagi semua sifat Berbeda dengan seluruh sifat ma'ani Yang menuntut hubungan dengan sesuatu yang lain misalnya Seperti kudrat Kuasa menuntut sesuatu yang lebih pada zat Dan sifat kudrat ini berhubungan dengan sesuatu yang mungkin Begitu halnya sifat-sifat ma'ani yang lain Kecuali sifat hayat maha hidup ini Karena sifat hayat ini adalah sifat yang ada Yang dahulu Yang tetap Dan yang dimiliki zat Allah SWT Ini yang disebutkan oleh Syekh Ibrahim Al-Mallali Dalam Kitab Matan Syarah Ummul Barahin Halaman 61 Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Nawias Shafi'i Bahwa hayat atau maha hidup Allah Adalah sifat yang membenarkan bagi zat Yang sifat itu berdiri pada zat untuk mengetahui dan menguasai Hal ini seperti dalam firman Allah Dan bertawakallah kepada Allah Yang maha hidup kekal yang tidak mati Ini dalam Kitab Nurud Dalam Halaman 8 Dan yang ke-11 Selain mempunyai sifat hayat atau maha hidup Allah juga wajib mempunyai sifat sama Yaitu maha mendengar Menurut Syekh Tahir Al-Jazairi Bahwasanya Allah mendengar segala sesuatu Baik yang tersembunyi maupun yang tampak jelas Akan tetapi Pendengaran Allah SWT Tidak seperti pendengaran kita Karena pendengaran kita membutuhkan perantara berupa telinga Sedangkan pendengaran Allah SWT Tanpa memerlukan perantara apapun Ini yang disebutkan dalam Kitab Jawahirul Kalamiya Halaman 20 Yang ke-12 Allah juga wajib mempunyai sifat basar Maha melihat segala sesuatu Menurut Syekh Tahir Al-Jazairi Bahwasanya Allah SWT adalah maha melihat Hingga sampai sekecil semut hitam pun di malam gelap gulita Bahkan Yang lebih kecil dari itu pun Seperti atom misalnya Atau Yang lain Allah maha menjangkaunya Karena menurut beliau Tidak ada yang dapat bersembunyi dari penglihatan Allah Sesuatu apapun baik yang ada di permukaan bumi ini Dan apa yang ada di dalamnya Maupun yang ada di langit dan selainnya Seperti planet-planet misalnya Dan galaksi-galaksi yang ada di angkasa Namun Kata beliau Penglihatan Allah berbeda dengan kita Karena penglihatan kita membutuhkan perantara yakni mata Sedangkan penglihatan Allah tanpa membutuhkan alat perantara apapun Ini yang disebutkan dalam kitab Jawa Hirul Kalamiah halaman 21 Maka dengan demikian Menurut Syekh Ibrahim Al-Malali Bahwa sifat sama maha mendengar dan basar maha melihat Allah Adalah menjadikan terbuka segala yang ada Baik segala yang ada itu qadim atau dahulu Maupun hadis atau yang baru Baik zat maupun sifat Baik bersuara ataupun tidak Atau yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala menurut beliau Mendengar dan melihat Zat warna-warni Bentuk-bentuk rasa Bebauan Cinta Marah Bisikan dalam ak diri Dan semua benda-benda yang ada Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan dialah yang maha mendengar Lagi maha melihat Ini yang disebutkan dalam kitab syarah Umul Murahim halaman 62 Kemudian menarik apa yang disampaikan oleh Ibn Atta'illah dalam munajatnya Wahai Tuhanku Dan dengan engkau Aku mencari dalil untuk sampai kepadamu Maka berilah aku Petunjuk dengan nurmu untuk dapat sampai kepadamu Tegakkanlah aku dalam kesungguhan pengabdianku dihadapanmu Terima kasih telah menonton